Oke, Hai Sir, balik lagi sama gue Asri Tosnagang di channel Velocton Lengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel Dan kali ini gue lagi ada di salah satu toko resminya HSR Wheel Ini ada di daerah Tendean, ada di Virta Motorsport Oke, jadi buat yang di daerah Tendean dan sekitarnya bisa langsung aja mampir ke sini Dan ini gue liat-liat lagi ada Pajero ya, bener ya Pajero bukan Fortuner ya Oke, lagi ada Pajero, lagi fitting-fitting seller nih Ini yang pertama ya, gue gak tau nih modelnya model apaan gue udah lupa nih Kayaknya sih model baru nih, atau model lama gue gak tau Ya ini dipakein ban Omicron AT, ukurannya mana kalau AT itu? Nah ini dia, 285-50-20 Kayaknya pengen modelnya tuh model-model yang ceker gitu kali ya AT nih, kalau AT di aspal masih enak lah ya Kemudian ini ada mid-03 Mid-03 ring-20 juga otomatis berarti ya Dia itu pake 285-50 ring-20 Kayaknya memang mau dipake inukeran segini kali bananya ya Bananya juga pake Omicron AT nih dari aslera Sebelahnya juga udah di fitting nih, kita liat tuh Nah Nih di bagian ini juga sudah diganti Nih, ini tipe apa ya? Tipe apa ya? Optius Optius Gue gak dengeran, apaan? Opius Ada gak tulisannya mana sih? Kenasaran gue Soalnya Ya pas fitting-fitting itu kan gue jarang nemu yang model-model Lobang 6 ya Jadi gak terlalu afal gitu untuk pelek-pelek yang di lobang 6 Cuman ini dipakein Omicron AT juga nih Ukurannya juga sama 285-50 ring-20 Untuk belakangnya Jadi ini lagi coba dipakein yang model-modelnya itu semi-semi off-road Tapi masih ada elegan ya Masih ada pemanis-pemanis ya Masih ada efeksi-feksi Tadi apa namanya? Ada gak? Fortius Ukurannya Ring 20 Lebar Mana lebarnya? Oh 20 lebar 9 Offsetnya 15 29 15 Agak keluar sih Cuman Masih keren aja Keluaran nih kayak disininya dia nih Dari body fendernya ini kayak ada disininya dia nih keluarnya Kalau untuk sebelah sini Iya sama Cuman yang mid 3 ini agak lebih keluar sedikit ya Kayak agak disininya Tapi masih keren sih Fitmentnya masih keren maksudnya gak yang terlalu keluar banget bikin aneh gitu enggak Masih pas dari jadi body fender ini juga kayak keliatannya mungkin cuma 2 atau 1-2 cm gitu doang Ini ban bawaannya ya Ini ban bawaannya ya Karena bawaannya ini masih pakai yang standar Ukuran bannya di Mana dia 265-60 ring 18 Mau dinaikin 2 ring berarti ya Kalau menurut kalian lebih keren yang mana nih Yang pertama Mid 03 atau Fortius tadi Kulis di kolom komentar Nah ini kalau misalnya kita lihat nih dari ban bawaannya ya Sebenernya ini masih tebel banget sih Dia ini kayak apa ya Kayak mungkin baru cuma 2 bulanan doang gitu Pakainya Dan mungkin setelah itu dia terpikir untuk si omnya ini Terpikir untuk ovennya dan develop keren juga ya Dia lagi coba fitting-fitting Belum tahu mau milih yang mana Cuma dia Dia namanya Nyari sepatu kan ya Nyari kaki-kaki Gak bisa yang cepet gitu Kecuali kalau emang udah kepala naksir Wah bosukan yang ini mau langsung pasang Nah Kalau si omnya ini enggak Dia pengen fitting dulu Dan kalau yang mau fitting di seluruh dealer resminya HSRW itu gratis ya Jadi kalian mau fitting sebanyak apapun Kayak si omnya ini dia mau fitting 3 piece Terus ntar mau ganti lagi Juga mau fitting lagi itu boleh For free Jadi jangan Kebanyakan sih Kalau dari orang-orang gitu ya Misalnya disuruh Udah fitting aja gak apa-apa gitu kan Terus mereka jawabkan Ah gak enak Kalau misalnya gak beli kan gak enak gitu Gak masalah Serius Kalau misalnya kalian itu dateng Memang belum ada velg yang cocok di kalian Gak masalah Fitting aja dulu Jadi nanti kalau misalnya kalian udah nemu nih velg yang kalian mau seperti apa Modelnya Kalian udah tahu fitmentnya seperti apa gitu Karena udah sering fitting gitu kan Terus juga kalau misalnya ternyata ada nih Apa namanya Velg yang kalian mau Tapi gak enak karena misalnya uang kalian belum cukup misalnya gitu ya Tenang juga Kita bisa Bantu pakai ada home credit Ada juga pakai kartu credit ya Atau kalau misalnya mau ditunggu dulu gitu ya Mau nabung dulu juga boleh Tenang aja Pokoknya fitting aja dulu yang nanyain-nanyain Pak kalau untuk brio Bagusnya velgnya yang kayak gimana ya Fitting dulu Karena selera orang beda-beda Percaya Kalau misalnya Selera gue sukanya yang full black Misalnya gitu Belum tentu kalian sukanya yang full black juga Misalnya dari dua ini aja nih Belum tentu selera kita sama Misalnya selera gue di mid-03 Bisa jadi selera kalian di yang itu Wall Wall Ya kan Ini namanya ISR Wall Wall by the way Di ring 20 Lebarnya itu 8,5 Offsetnya 20 Ya kan Pasti beda-beda juga Jadi Mending fitting Biar kalian tahu Biar kalian ngelihat sendiri Dan fittingnya bukan cuman yang ditempel Di samping ini doang ya Di samping ban bawaannya doang ya Tapi bener-bener dipasang kayak gini Dinaikin di dongkrak Habisnya diturunin Biar kelihatan fitment bannya juga setinggi apa Dari fendernya Ya Kayak gitu Dan itu for free Di seluruh dealer resmenya Ini HSR Wheel Oke Tapi gue penasaran sih ini Pengennya yang mana Cuman kalo misalnya gak jadi pun Yang gak masalah Yang penting kita udah ngeliat nih Wah Ternyata si Pajero ini keren juga ya Kalo dibikin velg model-model kayak gini ya Kan gak Dan Kalo misalnya kalian juga nih Dateng Ban bawaan nih kan Misalnya Ban bawaannya Masih mulus banget ya Masih tebel banget Terus Kalian juga Ceritanya mau ganti velg ya Itu boleh tuker tambah Jadi kalian bisa datang ke seluruh dealer resminya HSR Wheel Mau ganti velg nih Tapi misalnya budget kalian kurang Itu kalian bisa tuker tambah Sama velg bawaan kalian Dan kalo untuk harganya Gue gak bisa bilang berapa harganya Saran harganya berapa ya Karena apa Karena harganya itu tergantung kondisi velg kalian Misalnya kalian bilang Oh masih mulus kok baru 2 bulan pake misalnya gitu Tetep aja gue gak bisa bilang berapanya Karena apa Tetep harus dicek Meskipun 2 bulan pemakaian Kita harus lihat apakah ada peangnya Atau mungkin ada baret dimananya Atau ada retak dimananya Namanya pemakaian orang kita gak tau gitu kan Gue bisa aja yang ngomong Cuma 2 bulan pemakaian kok Tapi ternyata di 2 bulan pemakaian itu Gue makanya Gak pandang bulu Mau lobang dihajar Mau polisi tidur dihajar gitu kan Ternyata pasti cek Kok ini ada peangnya sedikit Nah itu juga pengaruh ke harganya gitu Jadi Buat yang nanya Kalo tuker tambah itu harganya berapa Harus dibawa dulu Velgnya ke toko Biar nanti orang toko yang ngecek Kisaran harganya berapa gitu Jadi yang mau tuker tambah Boleh Apa namanya Mau velg kalian itu OEM Atau mau velg kalian itu racing Yang selain HSR misalnya Itu juga boleh Yang gak boleh itu Velgnya velg aleng Jadi Kalo misalnya cuman OEM Itu masih boleh Oke Sekian dulu deh video kali ini ya Karena ini kayaknya si omnya juga masih lama Masih nyari-nyari velgnya yang kayak gimana Dan Buat kalian yang mau Datang ke dealer resminya HSR Wheel Bisa cek Di www.hsrwheel.com Disitu ada alamat-alamat toko kita Gue Sita Semagang Undur Diri Sampai jumpa di video selanjutnya Dan jangan lupa Ingat velg ingat HSR Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya